Berangkat dari sebuah diskusi bahwa praktikum dan kuliah lapangan harus tetap dilaksanakan di masa pandemi ini Akhirnya saya dan beberapa dosen lainnya berinisiatif untuk membuat sebuah kuliah lapangan virtual Jeng-jeng-jeng Pakai jeng-jeng-jeng Dari regional saya ingin panjati tadi Kebetulan ini merupakan informasi dari sebelah Kita masuklah jorbok dulu ya Lapangan yang ditetapkan adalah lapangan baton sedimen Untuk memfasilitasi praktikum dan kuliah lapangan sedimentologi Perjalanan ini ditempuh sejauh 131 km Bergerak dari Bandar Lampung ke arah barat menuju kecamatan Semaka di Kabupaten Tanggamus Perjalanan ini ditempuh selama lebih kurang 3 jam 20 menit Menyusuri jalur rintas menuju Bengkulu Salah satu hal yang menarik bagi kita sebagai seorang biologis Ini ada suatu kenampatan perselingan batuan Tapi kita belum tahu apa di situ Mungkin kalau makan batu bara atau lempung Kita nanti harus ke lapangan Jadi saya minta tolong untuk teman-teman Terutama untuk teman-teman mahasiswa ya Bisa mengaplikasikan ilmu-ilmunya di kampus Untuk di aplikasikan di lapangan Untuk teman-temannya juga nanti yang tidak bisa ke lapangan pada hari ini Juga harus bisa mendapatkan apa yang kalian dapatkan Saya harap seperti itu Untuk teman-teman dosen ya Ini sesuatu yang menarik ya teman-teman Biasanya kita lihat birokwastik, buku dan lain sebagainya Ini kita bisa melihat batuan sedimen yang cukup bagus Semoga kita mendapatkan hasil yang bagus lah Dari kunjungan lapangan kita Walaupun cuma sehari mungkin Kalau kita mungkin nanti agak siangan Kita harus sudah berlanjut ke tempat yang lain Mungkin kita berdoa bersama dulu Untuk memperlancar kegiatan lapangan kita Berdoa menurut agama dan kegiatan kita masing-masing Berdoa dimulai Nah ketika berada di lapangan Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang geologis Guna untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya Dari singkapan yang diamati Nah teman saya, Mas Jati akan menjelaskan Step by step yang perlu dilakukan Oke baik Kita sudah ada di satu singkapan batuan Kita sekarang yang pertama akan kita lakukan adalah Kita ingat molimo atau 5M Yaitu yang pertama adalah menentukan posisi Saat ini kita berada di jalan lintas Lampung Penggulu Kemudian kita bisa mencatat koordinat lengkapnya Melalui Global Processing and System atau GPS Jika dilihat dari peta geologi regional lembar Kota Agung Kawasan ini merupakan bagian dari formasi sebelat berumur tersier Yang tersusun oleh batu sedimen yang terendapkan oleh kondisi susut laut Formasi ini terdiri dari perselingan batu lempung, batu pasir, batu pasir tufaan, serpih, batu lanau, dan batu gamping Yang mana di lokasi kali ini hanya dijumpai selang lapis batu pasir dan lempung Kemudian kita mengamati dari jauh dulu singkapan kita Di kejauhan kita lihat ada singkapan batuan yang memiliki beberapa fitur Yang paling mencolok adalah fitur warna Ada yang berwarna kecoklatan dan ada yang berwarna ababu kehitaman Perbedaan warna ini pasti nanti akan menunjukkan perbedaan litologi Kita harus punya semacam kecurigaan bahwa itu adalah dua litologi yang berbeda Antara yang berwarna kecoklatan dan warna abu-abu kehitaman Selain warna yang berbeda kita juga melihat adanya bentuk-bentuk atau morfologi yang semacam kuat Dan ada yang lemah seperti terlihat keras, kemudian ada yang hancur, yang cekung Nah itu kita bisa mencurigai bahwa itu adalah karakteristik dua litologi yang berbeda Nanti kita akan cek langsung mendekat ke singkapannya Kecil, gede, kecil, gede, kecil gitu kan Nanti kulir pasir lempung-pasir lempung tapi dia membentuk kayak mata-mata gitu Merupakan karakteristik khas dari daerah kasisi, dikontrol oleh adanya pasang surut Lapisan lentik kulir adalah pola lapisan sedimen yang menampilkan perulangan lapisan lumpur dan pasir secara bergantian Dengan lumpur yang lebih dominan atau tebal Umumnya ditemukan di lingkungan berenergi tinggi seperti zona intertidal dan supertidal Struktur ini menggambarkan perubahan energi secara teratur saat pasang surut terjadi Dimana arus pasang yang kuat akan mengendapkan pasir Sedangkan pada keadaan tenang lumpur akan direndapkan Nah, kira-kira struktur sedimen apa yang bisa dijumpai pada gambar ini Yang ketiga yang kita lakukan adalah mengukur Sebagai seorang geologis, saat kita menjumpai suatu singkapan Kita nantinya akan mengecek apakah ada bidang perlapisan dan kemiringan dari lapisan batuan Jika ada, nanti kita akan ukur strike-nya dan dip-nya Kemudian kita juga harus menentukan orientasi singkapan menghadap Arah singkapan menghadap serta arah kelemparan singkapan Atau arah kemenerusan singkapan Untuk cara pengukuran geludukan lapisan Akan dibahas di video lain yang khusus membahas tentang tata cara penggunaan kompas Dalam mengukur jurus dan kemiringan lapisan M yang keempat adalah mencatat Yaitu adalah mencatat seluruh fitur yang bisa teramati di dalam suatu singkapan Mencatat itu melibuti dari mencatat arah perlapisan atau strike Kemudian kemiringan lapisan atau dip Kemudian mencatat struktur sedimen yang kita dijumpai di singkapan Kemudian struktur geologi yang kita jumpai di singkapan Apakah itu ada kekar, apakah itu ada sesar, ataupun patahan Kemudian kita juga harus mencatat seluruh fitur yang ada pada singkapan ke dalam suatu sketsa Sketsa adalah gambar sederhana dari kondisi lapangan Kita tuangkan dalam buku catatan berfungsi untuk rangkuman Ataupun sari atau inti dari hal-hal penting di dalam singkapan batuan Kita rangkum ke dalam suatu sketsa Sehingga nantinya akan memudahkan kita untuk mengingat kembali Kemudian menggunakan data untuk interpretasi Secara umum semuanya mengkasar ke atas Mengkasar ke atas dan menebal ke atas Tapi ini kita tetap bisa membagi menjadi beberapa pola Jadi kalau secara umum itu Kalau kita dari jauh ya Kita nanti akan melihat ada tiga pola pada singkapan ini Yang pertama adalah Adanya pola lapisannya itu menebal ke atas Dan kecenderungan saat kita dekati Ternyata kita konfirmasi dia juga mengkasar ke atas Itu pola pertama Dia stakingnya atau urutan penumpukan batuannya konstan Bagus gitu kan Kemudian di lapisan yang D atau yang kedua Di segmen kedua Terlihat keotik gitu kan Terlihat keotik Nah untuk penyebabnya kita belum tahu Tapi yang jelas Tidak ada struktur geologi yang dominan di sini Bisa saja itu adalah scene sedimentary Ini berarti kita berkumpulkan data dulu yang ada Ada segmen kedua adalah segmen yang sangat keotik Walaupun pelurusan dari batu pasirnya masih bisa kita lacak Tetapi terlihat sangat berkelok Seperti terdeformasi Kemudian bagian yang ketiga bagian paling atas Kembali lagi dia sudah menunjukkan penumpukan batuan sedimen yang relatif teratur Yang kelima adalah mengupload Yaitu memasukkan posisi lokasi pengamatan kita ke dalam peta Nah itulah lima hal dasar yang harus kamu lakukan Ketika menjumpai singkapan batuan di lapangan Lima hal ini harus sering kita lakukan Untuk meningkatkan pengalaman dan kepekaan hati kita Maksudnya kepekaan kita ketika berada di lapangan Cukup sekian Ada pertanyaan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!